Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar video telekonferensi dalam rangka bulan Bakti Bung Karno tepatnya di gedung DPD-PDI Perjuangan Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya beberapa waktu lalu dalam rangka menyambut bulan Bakti Bung Karno yakni bulan Juni tahun 2020 yang juga sebagai bulan kelahiran Bapak Bangsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar video telekonferensi dalam rapat silaturahami antara DPD dan DPC di seluruh Indonesia melalui video telekonferensi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPD-PDI Perjuangan Arton S. Dohon dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Sigit Kayunianto Rapat silaturahami dalam rangka bulan Bung Karno bersama para DPD dan DPC seluruh Indonesia tersebut berlangsung kurang lebih 3 jam lamanya yang diikuti oleh kader partai lainnya Dalam bulan Bung Karno bulan Bung Karno ini adalah tokoh kita khususnya DPD Perjuangan yang mana video itu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu Bung Karno itu sudah menyampaikan terlebih dahulu itu kelebihan tokoh legendaris kita Sang Ropo Mato jadi itu beberapa poin disampaikan tadi bahwa Bung Karno itu sudah merancang jauh-jauh hari tentang kondisi Indonesia ini contohnya bahwa bagaimana di dalam bangsa ini untuk mempersatukan seluruh suku yang ada di Indonesia maka terwujudlah sebuah ideologi bangsa ideologi Pancasila Nah itulah yang disampaikan oleh beberapa tokoh di dalam video konferen tadi Sigit mengatakan rapat silaturahmi tersebut adalah untuk mengingat kembali bagaimana seorang Soekarno yang juga sebagai bapak bangsa yang telah melahirkan ideologi Pancasila dan gagasan-gagasan cemerlang untuk negara Republik Indonesia di masa akan datang Selain itu ia menyebutkan seorang Soekarno sudah merancang jauh-jauh hari tentang kondisi Indonesia sebagai contoh adalah bahwa Soekarno telah melahirkan ideologi bangsa yakni Pancasila yang sampai saat ini menjadi dasar negara kita tercinta Republik Indonesia dari Palangkaraya Kalimantan Tengah Bukat Patlur Jurnal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!